Pemerintah mengimbau masyarakat untuk bergotong royong menolong perekonomian tetangga atau keluarga yang membutuhkan di tengah dampak pandemi corona. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan salah satu caranya dengan membeli produk yang dijual oleh tetangga. Kita bisa melihat aksi solidaritas di tengah masyarakat untuk menolong sesama dalam masa kesulitan ini telah banyak dilakukan dan ini sebuah sikap yang terpuji. Tidak hanya peduli dengan cara mengatasi COVID-19, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Bila mana ada warga negara yang bergejala COVID-19, kita harus saling membantu dan tidak mengucilkannya. Bisa juga membantu tetangga dengan membeli produk yang dijualnya sebagai bagian dari keyakinan kita bahwa roda ekonomi harus tetap berputar. Kita sedang diuji, stamina sosial kita sedang diuji.